Jago pedang tak bernama jilid lima tamat. Malam itu mereka sukar untuk dapat tidurnya karena setelah hari menjadi gelap, banyak sekali binatang-binatang buas turun dari bukit dan keluar dari hutan menuju ke pantai. Binatang-binatang itu mengeluarkan suara hiruk-pikuk dan beberapa ekor di antara mereka bahkan jalan hilir mudik di bawah pondok. Tapi setelah Fajar menyingsing, semua binatang buas itu kembali ke atas bukit memasuki hutan. Kita harus berhati-hati nanti kalau naik bukit, tentu banyak pengganggu akan kita hadapi, kata Bu Beng yang bersiap-siap hendak mulai mencari obat untuk tunangannya. Mereka bertiga mulai naik bukit dengan senjata siap di tangan. Hekhou membawa sebilah golok besar dan menggunakannya untuk membabat pohon-pohon kecil yang merintangi jalan. Dua kali mereka diganggu binatang buas. Pertama kali seekor harimau besar menyerang Hekhou tapi harimau itu dengan mudah dapat dibunuh mati oleh Bu Beng. Yang kedua kalinya seekor orang hutan hitam sebesar manusia mencoba menyerang mereka. Tapi kembali binatang ini dapat dituaskan. Hampir saja mereka melawan mati-matian ketika kawan-kawan orang hutan itu sebanyak 100 ekor lebih dating menyerbu membela kematian kawannya. Tapi tiba-tiba Hekhou mendapat akal. Ia membuat api dan dengan obor kayu-kayu kering di tangan ia berteriak-teriak keras sehingga orang-orang hutan itu lari bercerai-berai ketakutan. Setelah melewati tiga buah hutan yang berbahaya dengan selamat akhirnya mereka sampai juga di tempat yang dituju. Mereka mendengar suara air bergemuruh. Ketika dicari, ternyata bunyi itu adalah sebuah air terjun yang curam dengan airnya yang putih bersih. Dan di kanan air terjun itu, di kaki puncak bukit, tampaklah goa yang mereka cari-cari. Hekhou yang biasanya berhati tambah, menjadi ngeri dan seram juga ketika ia berdiri di depan goa itu. Bubeng memandang dengan penuh perhatian. Goa itu lebarnya tiga kaki lebih, lubangnya bundar dan gelap. Dini ding luar goa merupakan kepala ular besar dan lubang itu menjadi lubang melutnya. Batu cadas yang berbentuk kepala ular besar itu mungkin terjadi karena alam, tapi bintuknya demikian sempurna seakan-akan ukiran seorang pemahat pandai atau seolah-olah memang tadinya seekor ular tulang yang telah berubah menjadi batu karena lamanya. Ketika Bubeng hendak masuk, dengan obor kayu kering di tangan, tiba-tiba ia mencium bau amis dan terdengar suara berkeresekan di dalam goa. Ia cepat mundur kembali dan memungut beberapa butir batu lalu melemparkannya kuat-kuat ke dalam. Terdengar batu-batu itu menghantam cadas tapi tidak terdengar suara lain. Bubeng lalu menyuruh Hekhou mengumpulkan kayu kering dan membakarnya di mulut goa. Ia kipas-kipas asap yang bergulung-gulung hingga masuk ke dalam goa. Usahanya ini ternyata berhasil baik. Karena terserang asap yang memedihkan matu dan menyesakan napas itu, penghuni goa terpaksa keluar untuk mencari hawa baru yang segar. Ketika penghuninya itu keluar dari lubang, terdengar suara mendesir-desir keras dan bawamis makin tajam menusuk hidung. Bubeng cepat menyuruh Cieneng dan Hekhou menyingkir jauh, sedangkan ia sendiri dengan pedang di tangan menanti di luar goa. Tiba-tiba terdengar desis keras sekali dan asap kayu yang tadinya menyerang ke dalam goa, tiba-tiba berbalik dan buyar bagaikan tertiup angin dan kini bergulung-gulung ke atas di luar goa. Maka tampaklah oleh bubeng makhluk yang dinanti-nantikannya itu. Seekor ular sebesar batang pohon liu bergerak perlahan keluar goa. Kulit ular itu indah sekali, berwarna merah dan merupakan kembang-kembang dengan bintik-bintik piru dan hitam. Panjangnya tak kurang dari 20 kaki. Kepalanya agak kecil tapi di tengah-tengah kepala itu tersembul sebuah tanduk daging yang dapat bergerak-gerak. Melihat bubeng berdiri di situ dengan sikap menantang ular yang sedang marah mencari pengganggunya itu, memandangnya dengan matlah, tajam, sedangkan lidahnya yang hitam sebentar-sebentar mencilat bibir atas. Tiba-tiba tubuh ular itu mengkerut menjadi undek dan dengan loncatan kilat bagaikan anak panah besar meluncur dari busurnya, tahu-tahu ia menyerang bubeng. Hebat sekali serangan itu karena sambil menerjang mulutnya terbuka memperlihatkan taring-taring tajam dan dari dalam mulut keluar wap hitam yang berbau amis menimbulkan rasa muak. Mak bubeng cepat berkelaik dan meloncat ke samping. Heran sekali, tubuh ular yang begitu besar ketika turun ke atas tanah dapat diatur sedemikian rupa hingga seakan-akan tubuhnya itu ringan sekali. Bu beng tidak mau menyianyakan waktu. Sebelum ular dapat membalik, ia maju dan menyabetkan pedangnya. Tapi ular aneh itu tanpa berpaling mengangkat ekornya dan menangkis pedang itu. Tenaganya besar sekali hingga hampir saja pedang bubeng terlepas dari pegangannya. Bu beng terkejut sekali. Pantas saja ayah ibu Chin Neng tak dapat melawan ular ini, karena ia demikian hebat. Bu beng diam-diam mengakui bahwa tenaganya yang terlatih kalah jauh oleh ular merah ini. Maka ia berlaku hati-hati sekali. Manusia dan binatang itu saling serang mati-matian. Tubuh bu beng berkelit ke sana kemari dan pedangnya berputar-putar secepat kilat menyambar. Tapi ular merah tak kalah cepat. Ia gunakan ekornya yang kuat untuk menangkis pedang dan serangan-serangannya selalu mematikan ditambah dengan taring beracun dan uap berbahaya yang selalu mengancam tubuh dan pernapasan bu beng. Chin Neng yang merasa khawatir melihat tunangannya belum juga dapat membinasakan ular itu, tak peduli akan segala bahaya segera memburu dan ikut mengeroyok. Bu beng berkali-kali menyuruh ia menjauhkan diri, tapi Chin Neng tak mau menurut. Ia tak mungkin dapat berdiri berpeluk tangan dengan hati aman melihat bu beng berkelahi mati-matian. Bu beng menjadi bingung melihat gadis itu tak menurut. Kini ia harus memecah tenaganya untuk melindungi gadis itu lagi. Dengan gemas Chin Neng menggunakan pedangnya menusuk leher ular itu dengan gerakan tiang hingkingtian atau pelangi panjang melengkung di langit. Ular itu agaknya tak melihat serangan ini karena sedang sibuk menghindari bacokan bu beng. Tapi ketika pedang Chin Neng sudah dekat dengan kulit lehernya, tiba-tiba ekornya menyambar ke arah tangan Chin Neng yang memegang pedang. Merasa betapa sambaran ekor itu membawa angin dingin ke arah tangannya, gadis itu terkejut dan menarik tangannya tapi pedangnya tetap terpukul oleh ekor dan ia merasa telapak tangannya menjadi perih dan sakit. Terpaksa ia melepaskan pedangnya dan meloncat mundur jauh-jauh. Ia merasa belum puas. Sepasang pedangnya yang biasanya dapat menghadapi beberapa belas orang jahat bersenjata dengan tak terkalahkan, kini kedua pedang itu telah dipaksa lawan terlepas dari tangannya. Pedang pertama lenyap menancap di leher ular laut, sedangkan pedang kedua terlempar ke jurang oleh sabutan ekor ular itu. Hampir-hampir ia menangis karena marah dan jengkel, juga karena khawatir melihat bubeng agaknya terdesak oleh ular itu. Hekhou juga merasa penasaran karena tak dapat membantu. Ia menjadi marah sekali dan tiba-tiba ia memungut kayu yang dibakarnya untuk mengasapi goa itu, lalu dengan keras ia melontarkan kayu yang masih terbakar dan menyala itu ke arah tubuh ular. Tubuh ular bagian perut itu seakan-akan bermata karena ia tiba-tiba dapat menghindari lontaran itu, tapi api yang bernyala di kayu masih sempat menjilat kulit perutnya. Ular itu tiba-tiba bergerak bagaikan gila. Tubuhnya berkelojotan ke sana kemari dan ia menjadi garang sekali mulutnya berdesis-desis hebat dan ia menubruk bubeng dengan membabi buta. Pemuda ini melihat perubahan gerak lawannya, segera berteriak. Hekhou! Chineng lekas membuat api sebanyak-banyaknya serang ia dengan api. Hekhou girang sekali bahwa perbuatannya yang tak disengaja itu membuka rahasia kelemahan ular merah, maka cepat ia membuat api dan mengumpulkan kayu yang dibakar ujungnya dan dilontarkan ke arah ular. Benar saja, tiap kali kulitnya terjilat api ular itu meloncat-loncat bagaikan gila dan gerakan-gerakannya tak karuan lagi. Tiba-tiba ia memutar tubuh dan menyerang ke arah Chineng dan Hekhou dengan satu lompatan jauh. Pada saat itu, Chineng dan Hekhou tak bersenjata apa-apa selain dua batang kayu yang menyala ujungnya. Melihat serangan nebat ini, mereka menggunakan kayu itu untuk melawan. Melihat api yang bernyala di ujung kayu, ular itu tak jadi menyambar dan turun ke arah tanah, kemudian dengan merayap perlahan ia menghampiri Chineng dan Hekhou yang berdiri menghadapinya dengan takut-takut. Ular itu tampak marah sekali, tapi agaknya ia bukan marah kepada kedua orang itu, tapi marah kepada empat api merah yang menyala di ujung empat batang kayu itu. Tiba-tiba ia maju dengan mulut ternganga lebar. Ia serang ujung kayu di tangan kanan Hekhou. Mulutnya bertemu dengan api dan ular itu bagaikan disambar petir. Ia mundur digores-goreskan bibirnya ke atas tanah dan untuk menghilangkan rasa sakit di bibirnya. Sementara itu api di ujung kayu itu menjadi padam. Kini ular itu menyerang kembali, meluncur ke arah api di ujung kayu di tangan kiri Hekhou. Karena serangannya keras, maka kali ini ia tidak hanya terjilat api, bahkan ujung kayu yang merah terbakar itu tepat bertemu dengan matanya. Hebat sekali akibatnya. Ular itu menggunakan ekornya menyabet-nyabet kesekelilingnya. Ia membanting-banting kepalanya ke atas tanah dan menggunakan ujung ekor menyabet-nyabet kepalanya yang terasa panas dan sakit. Sementara itu Hekhou berdiri pucat bagaikan mayat. Ia begitu takut dan bingung hingga ia hanya bisa berdiri dam sambil memandang dua batang kayu yang telah padam di kedua tangannya. Bubeng Girang sekali melihat hasil ini meloncat dan menarik lengan Hekhou dari situ. Tepat sekali apa yang ia lakukan ini karena tiba-tiba ular itu menyerang kalang kabut ke arah tempat Hekhou tadi. Kalau si hitam itu masih berada di situ, pasti ia takkan dapat melepaskan diri dari bencana hebat ini. Bubeng segera minta dua batang kayu masih menyala dan dipegang oleh Chin Eng, lalu ia sendiri maju menghadapi ular itu dengan senjata istimewa ini. Karena ia dapat bertindak cepat dan gesit sekali, maka berkali-kali ujung kayu yang menyala itu bertemu dengan mata, muka, leher dan ekor ular itu, sehingga si ular makin lama makin tak berdaya. Hanya ekornya saja masih bergerak perlahan dan lemah. Bubeng segera mencabut pedangnya dan dengan sepenuh tenaga membacok leher ular itu. Seraat. Dan putuslah leher ular merah yang dasyat itu. Setelah berhasil membunuh mati ular itu, Bubeng menjatuhkan diri bersila di atas rumput dan menggumpulkan semangatnya untuk memulihkan tenaganya yang telah dikerahkan habis-habisan itu. Demikian juga Chineng memandang tubuh ular yang kini tak bergerak lagi itu. Setelah merasa tenaganya puluh kembali, Bubeng dan Chineng mendekati kepala ular. Ternyata ular itu memang luar biasa. Sisik di kepalanya berwarna merah kekuning-kuningan bagaikan emas. Biarlah kita berdoa mudah-mudahan di kepala inilah adanya mustika penyembuh sakitmu itu, kata Bubeng yang lalu menggunakan pedangnya membelah kepala ular itu. Ternyata di dalam kepala itu terdapat benda bulat yang lembek tapi yang putih berkilauan bagaikan air perak. Inilah dia. Chineng berbisik suaranya gemetar. Ayah dulu pernah menceritakan padaku bagaimana macamnya mustika ular itu. Inilah dia. Kalau sudah kering benda ini akan mengeras bagaikan mutiara. Lekas ambil jantungnya koko. Bubeng segera membelah perut ular dan mengambil jantungnya yang merah dan kecil. Dengan bantuan Hekhou mereka menyalakan api dan mencari air, lalu memasak jantung itu dengan campuran obat yang telah disediakan oleh Bubeng menurut resep dari Losen. Kemudian tanpa menyanyiakan waktu lagi, ia memberikan obat itu kepada Chineng yang terus meminumnya sambil memejamkan matanya. Sebenarnya gadis ini merasa muak sekali, tapi karena terpaksa dan ingin sembuh, ia paksa menelan juga obat berbawa amis itu. Tapi alangkah kaget Bubeng dan Hekhou melihat keadaan Chineng setelah obat itu memasuki perutnya. Gadis itu memegang-megang kepalanya seakan-akan merasa pening sekali dan kedua matanya tetap diperjamkan. Lalu gadis itu berdiri dan sambil memegang kepala terhuyung-huyung hendak jatuh. Bubeng memburu cepat dan memeluk tunangannya. Ia makin terkejut dan khawatir sekali ketika tangannya merasa betapa tubuh Chineng menjadi panas sekali seakan-akan terbakar. Engmoy, moimoy, kau kenapa tapi Chineng tak dapat menjawab, bahkan tubuhnya menjadi lemas dan ia jatuh pingsan di pelukan Bubeng. Engmoy, engmoy, ah Hekhou bagaimana ini? Bubeng kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Hekhou juga bingung, tapi ia tidak kehilangan akal. Ia lihat bahwa selain goa ular itu, masih ada lagi dua buah goa kecil dan dekat situ. Maka ia lalu mensehati Bubeng supaya membawa Chineng yang masih pingsan ke dalam sebuah goa kecil. Bubeng telah kehilangan akal, mendukung tubuh Chineng ke dalam goa itu dan meletakkan tubuh gadis itu di atas rumput kering yang disusun Hekhou di dalam goa. Bubeng memegang nadi tangan Chineng dan hatinya agak lega ketika merasa bahwa denyut nadi gadis itu masih tetap dan biasa. Tapi hawa panas yang memancar dari tubuh gadis itu membuat ia khawatir sekali. Tapi apa daya? Ia hanya dapat menjaga dengan cemas di dekat tunangannya yang terlentang bagaikan sedang tidur nyenyak itu. Hekhou meninggalkan Bubeng dan duduk mengasuh di dalam goa kecil di sebelahnya. Sampai semalam suntuk, Chineng belum juga siuman Bubeng menjaga di sampingnya dengan tak bergerak-gerak. Mereka berdua merupakan dua buah patung hidup, seorang telentang dan yang seorang pula duduk bersila. Hekhou menyalakan api di luar kedua goa kecil untuk menolak gangguan binatang hutan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ketika Bubeng mulai merasa sedih dan putus harapan, tiba-tiba Chineng bergerak dan mengeluh. Aduh, perutku sakit sekali. Gadis itu mengaduh-aduh sambil memegangi perutnya. Bubeng menjadi girang melihat tunangannya. Siuman tapi serentak juga merasa bingung melihat betapa gadis itu merintih-rintih. Tiba-tiba Chineng muntah-muntah dan dari perutnya keluar gumpalan-gumpalan hitam. Koko, keluarlah, pergilah dari sini Chineng berteriak kemalu-maluan mengusir Bubeng. Tapi Bubeng menggeleng-gelengkan kepala dan bahkan menggunakan ujung baju mengusap mulut Chineng yang telah berhenti muntah. Koko, keluarlah Chineng berkata marah karena ia merasa malu sekali. Dan tinggalkan baju luarmu terpaksa Bubeng keluar mendengar ucapan yang mengandung paksaan ini. Tapi ia girang sekali melihat wajah Chineng yang kemerah-merahan dan biarpun berpura-pura marah tapi gadis itu masih tak dapat menyembunyikan senyum bibirnya. Ia menanti di luar gua dan segera memberitahu kepada Hekhou yang masih mendengkur di gua sebelah. Hekhou, Chineng sudah siuman dan sembuh. Hekhou tersenyum girang. Syukurlah. Ah, obat itu benar-benar terlalu manjur dan eras kerjanya hingga mengagetkan orang saja. Pada saat itu Chineng dengan memakai pakaian luar Bubeng, lari keluar menuju ke sebuah anak sungai. Bubeng mengejar, tapi ia tersenyum dan kembali lagi ketika melihat bahwa gadis itu pergi ke sungai hanya untuk mencuci pakaiannya yang kotor. Setelah yakin benar bahwa Chineng sudah sembuh, Bubeng membuat obor dan sambil memegang obor menyala ia memasuki gua ular itu. Chineng mencegah, tapi Bubeng mengatakan ia hanya ingin melihat apakah isi gua itu. Maka akhirnya Chineng menyetujui juga. Sedang Hekhou yang hendak ikut ditolaknya. Dengan tangan kiri memegang obor dan tangan kanan memegang Hwee Hang Kiam, ia memasuki gua itu dengan membongkok. Ternyata bahwa gua itu memblok ke kiri dan dalam sekali. Bubeng terus maju dan setelah memblok tiga kali ke kiri dan tiga kali ke kanan, tiba-tiba ada angina meniup dan obornya padam. Bubeng kaget sekali. Ia siap menjaga dengan pedangnya, tapi tidak ada apa-apa, hanya terdengar suara angina meniup dari depan tiada hentinya. Dengan heran Bubeng bertindak maju, ia dapat berjalan sambil berdiri lempang karena tempat itu makin melebar. Kemudian setelah memblok sekali lagi ke kiri, ia lihat di depannya ada cahaya terang menyinari dari atas memasuki gua, diiringi dengan masuknya angin yang bertiup keras dan membuat obornya padam tadi. Kini mengertilah ia bahwa gua itu merupakan sebuah sumur. Dan tepat di mana sinar itu masuk, ia melihat sebuah pintu. Ketika daun pintu ditolaknya, ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati Bubeng memasuki kamar itu. Pandangan permatama yang menyambutnya membuat ia kaget dan hampir berteriak. Sebuah kerangka ular yang besar sekali melingkar di situ dengan kepala menghadap ke pintu dengan mulut terbuka lebar seakan-akan hendak menggigitnya. Di dekat kerangka ular besar itu rebah sebuah kerangka manusia. Dan sebuah pedang yakni aneh bentuknya tersangkut di antara tulang-tulang di leher ular itu. Agaknya manusia yang kini sudah tinggal kerangkanya saja itu dulu telah membunuh ular ini dengan menggunakan. Pedang yang kini tersangkut di tulang leher ular. Bubeng mengambil pedang itu dan membolak-balikannya. Gagang dan pedangnya menjadi satu, gagang merupakan kepala ular dan ujungnya yang runcing merupakan ekornya. Di bagian leher, pedang itu agak berlekuk-lekuk tapi dari batas perut sampai ke ekor lurus dan tajam kanan-kiri. Yang paling aneh, pedang itu berwarna merah. Di bagian kepala, yaitu gagangnya ada ukiran kecil tiga huruf yang berbunyi angcoa kiam atau pedang ular merah. Ketika ia memandang ke arah rangka manusia itu, ia dapatkan sebuah sarung pedang tergantung dengan tali di tulang pinggangnya. Ia ambil sarung itu yang ternyata adalah sarung pedang istimewa untuk angcoa kiam. Girang sekali hati Bubeng mendapat pedang pusaka ini, lalu digantungkannya pedang itu di pinggang dan ia terus memeriksa keadaan kamar itu. Di sudut kamar terdapat dua peti kecil. Hatinya bergebar. Barang pusaka apalagi yang berada di situ. Ia maju menghampiri dan membuka peti pertama. Isinya hanya sebuah buku. Ketika ia membulak balik lembaran kitab tua itu, ternyata bahwa yang dipegangnya adalah angcoa kiam sutpit kip yakni kitab rahasia ilmu pedang angcoa kiam. Di dalam buku terdapat pelajaran ilmu pedang yang sangat aneh berikut lukisan tentang gerakan-gerakan yang harus dibuat. Peti kedua ketika dibuka membuat metu Bubeng menjadi silau. Di dalamnya penuh dengan permata dan batu-batu giyok yang indah dan tak ternilai harganya. Ketika ia memeriksa, maka barang-barang itu merupakan perhiasan-perhiasan kuno yang pantasnya hanya dimiliki oleh seorang permaisuri atau keluarga raja. Bubeng membawa dua peti itu dan hendak keluar gua. Tapi ketika ia memandang ke arah rangka manusia itu, timbul rasa iba dalam hatinya. Bukankah manusia yang kini tinggal rangkanya itu mungkin pemilik semua barang berharga yang terjatuh ke dalam tangannya? Sudah sepatutnya ia membalas Budi demikian besar itu. Maka ditaruhnya dua peti itu kembali, lalu ia mengumpulkan tulang-tulang rangka, diikat dengan sapu tangan. Setelah semua tulang terkumpul lengkap, baru ia bawa semua barang itu keluar dari gua. Untuk jalan keluar biarpun ia tidak menggunakan obor dan keadaan sangat gelap hingga tangan sendiri pun tak dapat terlihat, namun karena tidak ada keragu-raguan dan kekhawatiran lagi, ia dapat merayap dan merabah-rabah menuju keluar. Chin Enggirang sekali melihat Bubeng keluar dengan selamat. Ia tadinya sudah sangat khawatir dan kalau bukan Hekho yang menghiburnya dan melarangnya dengan alasan-alasan kuat, pasti ia tadi telah menyusul masuk. Alangkah senangnya mendengar tentang pusaka yang didapatkan Bubeng. Kemudian dengan khidmat dan hati-hati mengubur rangka manusia itu di luar gua. Ketika Bubeng memeriksa lagi kitab ilmu pedang itu, di bagian belakang terdapat tulisan yang indah kuat. Ilmu pedang ini hanya boleh dipelajari di atas Pulau Angkot Ho sesudah dipelajari harus segera dijadikan abu. Bubeng yang sangat tertarik akan isi kitab dan ia telah yakin bahwa ilmu pedang itu betul-betul hebat dan luar biasa sekali, segera mengajak Chin Enggirang turun bukit. Tapi ketika ia menengok, Hekho telah lenyap dari situ. Berkali-kali Bubeng memanggil-manggil, tapi Hekho tidak ada. Bubeng menjadi jengkel, dan terpaksa menunda maksudnya turun bukit. Tadinya ia bermaksud tinggal di pondok dekat pantai itu dan mempelajari kitab ilmu pedang itu di atas pulau, tapi tak sampai hatinya untuk meninggalkan Hekho turun gunung. Maka bersama Chin Engg mereka lalu masuk ke dalam gua kecil sebelah kiri. Bubeng mulai membaca dan mempelajari Angcoa Kiamsut, sedangkan Chin Engg pergi mencari buah-buahan sambil menikmati pemandangan indah pulau itu, sekalian mencari Hekho. Setelah menanti setengah hari lebih dan hari sudah menjadi sore, ternyata Hekho belum juga kembali. Bubeng mulai khawatir kalau-kalau si Dogol itu mendapat bencana. Ia berkata kepada Chin Engg bahwa mereka terpaksa harus menanti sampai besok. Chin Engg yang juga sayang kepada Hekho yang jujur dan setia, menyatakan persetujuannya. Tapi tiba-tiba pada saat itu terdengar suara gemuruh dan mereka merasakan tanah bergoy yang hebat. Setelah tanah seakan-akan berayun-ayun beberapa lama hingga Chin Engg menjadi takut dan memegang gilengan Bubeng dengan tubuh menggigil, maka goncangan menjadi reda dan tanah kini hanya tergetar saja. Tapi suara gemuruh masih saja terdengar. Mungkin gunung ini hendak meletus, kata Bubeng. Ia bawa dua peti kecil itu dan menarik lengan Chin Engg. Mari kita tinggalkan tempat ini. Berbahaya dan sambil berlari-lari di atas tanah yang bergetar-getar mereka berdua turun bukit, dikejar oleh suara gemuruh di belakang mereka. Biarpun melalui tempat yang sudah mulai gelap, tapi karena dikejar rasa takut mereka tak mempedulikannya sehingga akhirnya mereka dapat juga keluar dari hutan dan akhirnya sampai juga mereka di tepi laut dengan napas tengah-engah. Mereka merasa ngeri. Suara bergemuruh itu masih saja terdengar dari situ, tapi getaran tanah hanya terasa sedikit. Mereka lalu menuju pondok buatan ayah Chin Engg dan naik, lalu beristirahat. Demikianlah, hampir tiga bulan lamanya Bubeng mempelajari ilmu pedang ular merah itu dengan tekun dan rajin. Selama itu, Chin Engg tak mau mengganggunya, karena gadis ini pun maklum betapa calon suaminya sedang mempelajari sebuah ilmu pedang yang ampuh. Ia sendiri pun ingin sekali mempelajarinya, tapi ia pikir bahwa kalau ia pun ikut belajar, maka tentu akan memakan waktu lebih lama lagi. Mengapa terburu-buru? Masih banyak waktu baginya kelak untuk belajar dari Bubeng. Maka dengan pikiran itu, Chin Engg hanya melatih kepandayan sendiri dan tiap hari mencari buah-buahan untuk makan mereka. Yang mengganggu ikran mereka ialah Hekho, pemuda hitam itu sampai sekarang belum kembali. Mereka merasa pasti bahwa Hekho tentu sudah tewas. Diam-diam Bubeng merasa sedih mengingat nasib muridnya itu. Kasihan pemuda itu yang telah mengangkat guru padanya dan telah membela dan mengantarnya sampai ke Pulau Ular Merah sehingga berhasil yang diusahakannya. Sedangkan sebagai balas budi, belum pernah ia mengajar silat kepada muridnya itu. Setelah hafal betul semua pelajaran ilmu pedang di dalam kitab itu dan dapat menangkap dasar-dasarnya dengan sempurna, Bubeng lalu membakar kitab itu. Kemudian ia berkata kepada Chin Engg. Engg moi, ku rasa sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk pulang. Chin Engg mengangguk tapi wajahnya tampak sedih. Bubeng maklum apa yang mengganggu pikiran tunangannya. Apa boleh buat, Engg moi? Hekho agaknya memang sudah ditakdirkan harus meninggal dunia di pulau ini. Sudah cukup lama kita menanti di sini. Chin Engg menghela nafas. Yang ku herankan, Koko, setelah kita kubur rangka di depan gua itu, tiba-tiba saja Hekho lenyap. Kemanakah gerangan ia pergi? Bubeng mengangkat pundak. Bagaimana kalau aku pergi ke atas mencarinya? Ku rasa tiada gunanya dicari, kalau ia masih hidup tentu sudah lama ia dating ke sini. Tapi ku rasa tiada salahnya kalau sebelum meninggalkan pulau ini, kita naik sekali lagi dan mencoba mencari jejaknya, kata Chin Engg. Tapi pada saat itu tiba-tiba Bubeng memagang lengan Chin Engg dan berkata kaget, Engg moi, lihat Chin Engg menengok dan ia pegang lengan Bubeng dengan hati berdebar-debar. Dari atas bukit tampak seorang tinggi besar berlari secepat kilat. Gerakan orang itu ringan dan cepat sekali hingga sebentar saja ia sudah berada di depan mereka dengan muka tertawa senang. Hekho, kau teriak Bubeng girang sekali sambil memegang pundak orang itu. Tapi lagi-lagi ia terkejut ketika terasa olehnya betapa pundak Hekho terasa keras bagaikan besi dan mengandung tenaga tersembunyi yang kuat. Eh, kau kemana saja selama ini, Hekho? Suhu, aku, eh, aku hem. Hek, Hou berkata gugup dan tak karuhan. Hek Tuako, tenangkanlah dirimu. Kami menanti sampai berbulan-bulan tapi mengapa kau tidak dating? Kemana saja kah kau, Tuako? Tanya Chin Eng yang juga merasa gembira sekali dengan kembalinya Hekho. Kau Nio, aku girang sekali kalian selamat. Aku telah kembali ia berhenti dengan bingung. Sudahlah, Hekho kalau kau tidak suka menceritakan, kami pun takkan memaksamu, kata Bubeng dengan suara menghibur. Mendengar kata-kata gurunya ini, wajah Hekho makin merah dan bingung. Kemudian ia mengangkat dada dan berkata dengan tetap. Suhu sebetulnya Teocu selama ini berada di dalam sebuah gua siluman. Gua siluman? Hekho mengangguk, letak gua itu tak jauh dari gua ular. Ketika Teocu melihat Suhu mendapatkan pusaka dari dalam gua, saya lalu nekat memasuki gua yang seram itu. Dan di dalamnya. Selain setan-setan yang berkeliaran tanpa wujud, Teocu dapatkan sejilid kita pelajaran silat yang telah Teocu pelajari sampai habis. LMU silat apakah Hekho? Tanya Bubeng dengan gerang dan ingin tahu. Kembali Hekho ragu-ragu tapi sekali lagi pemuda hitam itu mengangkat dadanya yang lebar dan kuat. ILMU Silatang Choakakun Hoat yang mempunyai 13x13 gerakan sehabis berkata demikian Hekho menggerakkan tubuh dan dengan cepat sekali ia bersilat. Gerakan-gerakannya aneh membingungkan, tapi tiap pukulannya mendatangkan suatu anginah. Sungguh ilmu silat yang jarang ada di dunia ini. Bubeng dan Chin Aeng kagum sekali. Dalam waktu tiga bulan saja pemuda hitam yang kasar dan bodoh ini telah dapat memiliki ilmu silat yang dalam keadaan biasa tak mungkin dapat ia pelajari selama 10 tahun. Seperti ketika mulai, Hekho menghentikan permainan silatnya dengan tiba-tiba lalu ia tertawa gelak-gelak. Seram sekali suara tawa ini hingga Bubeng terpaksa memandang wajah muridnya dengan pandangan ganjil. Juga Chin Aeng tiba-tiba merasa takut melihat Hekho. Sudahlah, Hekho. Aku ikut girang sekali melihat peruntunganmu. Kurasa kini kepandaian silatmu tak kalah denganku. Hayo kita berlayar dan pulang ke daratan Tiongkok. Benar, Hekho. Mari kita mengambil perahumu dan berlayar pulang, kata Chin Aeng. Pulang? Perahuku? Haha kalian mau pakai perahuku? Haha perahuku bukan untuk orang lain. Perahuku untukku sendiri. Hahaha. Bubeng dan Chin Aeng saling pandang dan gadis itu merasa bulu tengkutnya berdiri. Bubeng memandang wajah Hekho dengan tajam dan ia merasa betapa sepasang metu Hekho telah berubah sinarnya, tidak seperti tadi lagi. Mat itu kini terputar-putar dan melirik ke kanan-kiri dan sinarnya ganjil sekali. Juga bibir pemuda itu tertarik seakan-akan menyeringai dan mengejek. Hekho katanya tajam, tapi Hekho sudah mendahulunya meloncat dan lari ke tempat di mana ia menambatkan perahunya. Bubeng dan Chin Aeng mengejar. Hekho yang sudah tiba di situ lebih dulu, menggunakan tangan kiri mengangkat perahunya. Bubeng kagum sekali melihat tenaga Hekho yang sudah maju sedemikian hebat. Hekho dengan menyeringai ma nanti kedatangan mereka dan kembali berkata. Perahuku untuk aku sendiri. Orang lain tak boleh naik, Hekho, tapi aku gurumu kata Bubeng. Guru? Haha. Guruku ia iblis pelawang kutho. Kalian jangan ganggu aku, pergi. Sambil berkata demikian ia gunakan tangan kanannya mendorong Bubeng. Bubeng segera menggunakan tangannya menangkis dorongan itu karena dari anginya ia tahu betapa kuat tenaga dorongan Hekho. Dan ketika kedua tangan mereka beradu, Bubeng kena terdorong mundur beberapa tindak. Tapi Hekho sendiri terhuyung dan melepaskan perahunya yang jatuh berdebuk di atas pasir pantai. Hekho, ingatlah. Kenapakah kau ini? Kau orang jahat, orang jahat. Kau mau ganggu aku, murid Raja Siluman Angkot Ho dan menyeranglah ia dengan hebat. Bubeng mengelak cepat dan mereka segera bertempur dengan hebat. Bubeng harus berlaku hati-hati sekali, ternyata ilmu silat Hekho benar-benar aneh dan liar hingga beberapa kali hampir saja ia kena terpukul. Kalau lawannya bukan Hekho dan kalau ia tidak sudah tahu bahwa ada terjadi sesuatu dengan pikiran dan batin pemuda hitam itu, tentu Bubeng sudah menggunakan pedangnya. Ia tidak tega untuk menggunakan pedangnya terhadap Hekho, tapi dengan tangan kosong saja, rasanya tak mungkin ia bias menjatuhkannya. Gerakan-gerakan Hekho terlampau licin, sukar sekali dipukul, jangan kata hendak ditangkap. Tapi tiba-tiba Hekho meloncat ke belakang sambil berkata, Kau orang jahat, kau terlampau kuat. Aku tiada waktu lagi, mau pulang. Pulang ke kampong, maka secepat kilat Hekho membungkuk dan sebelum tahu apa yang hendak dilakukan pemuda itu, Bubeng tiba-tiba melihat pasir menyambar dari tangan Hekho menyerang mukanya. Ternyata pemuda hitam itu menggunakan pasir sebagai senjata rahasia. Biarpun hanya pasir, tapi karena dilepas dengan carry yang istimewa dan mengandung tenaga besar, Pasir itu bukan tak berbahaya, lebih-lebih jika dapat mengenai mata. Bubeng cepat mengelak dan ketika ia memandang lagi ke depan, ternyata Hekho sudah mengangkat perahunya dan lari ke laut. Kejar, Koko teriak cineng. Tapi Bubeng hanya menggelengkan kepala dan memungut sehelai kertas yang tadi melayang keluar dari saku baju Hekho ketika pemuda hitam itu membungkuk untuk mengangkat perahunya. Ia bolak-balikan kertas itu dan tiba-tiba berkata, Engmoy, lihatlah ini suaranya gemetar. Cineng lari menghampiri dan ternyata kerta itu adalah sobekan kulit sebuah kitab yang ada tulisannya demikian. Angcoa Khoai Kun Huat ini diturunkan kepada dia yang menemukannya. Dia boleh mempelajarinya dan menjagoi di seluruh daratan, Tapi jika dia ceritakan hal ilmu silat ini kepada orang lain, dia terkutuk menjadi gila, Seperti juga bunyinya yang ngeri, tulisan itu pun seperti cakar ayam dan kelihatan jelek sekali, Tapi harus diakui bahwa yang menulisnya memiliki tenaga yang garang dan hebat. Ketika Cineng memandang wajah tunangannya yang sedih dan kecewa, Ia maklum bahwa Bu Beng menyesali diri sendiri mengapa telah mendesak Hek Hau untuk mengaku hingga mengakibatkan pemuda itu menjadi gila, Terkena kutukan sumpah iblis pengarang dan pencipta ilmu silat siluman ini. Ia memegang lengan Bu Beng dengan halus dan berkata, Koko, sudahlah jangan sedih. Kita lakukan itu tidak dengan sengaja, Siapa tahu bahwa Hek Hau telah mempelajari ilmu yang memakai syarat demikian gila? Karena perahu satu-satunya telah dibawa minggat oleh Hek Hau terpaksa Bu Beng menerbang sebatang pohon syong besar Dan dari batang itu ia membuat sebuah perahu sederhana. Tapi karena ia tidak mempunyai kapal dan hanya bekerja dengan menggunakan pedang, Maka setelah memakan waktu lima hari barulah perahu buruk dan sederhana itu selesai. Maka berlayarlah Bu Beng dan Chin Eng, kembali ke daratan Tiongkok. Peti berisi harta pusaka itu dibungkus dan ditaruhnya dalam pauho, ransel, yang tergantung di punggungnya. Setelah mencapai daratan Bu Beng membeli dua ekor koda dan mereka meneruskan perjalanan pulang dengan jalan darat. Bu Beng memberikan pedang Hwee. Hang kiamnya kepada Chin Eng dan ia sendiri menggantungkan Ang Choa kiam di pinggangnya. Kebetulan sekali perjalanan mereka melalui kampung Lok Leng Chun di mana Lo Sem di pengemis kecil Tongkat Tua siap tinggal. Ketika itu musim Chan telah menjelang dating, maka teringatlah Bu Beng akan undangan Lo Sem untuk singgah di kapungnya dan ikut menghadiri pesta ulang tahun ke-13 dari perserikatan pengemis. Ketika tiba di kampung itu, mudah saja baginya mencari alamat Lo Sem karena pengemis kecil ini terkenal sekali. Berbeda dengan sebutannya dan pakaiannya yang selalu penuh tambalan, tempat pusat perkumpulan itu merupakan rumah besar sekali, biarpun tak dapat disebut mewah. Lo Sem menyambut Bu Beng dan Chin Eng dengan girang. Selamat dating, selamat dating si Kate itu berulang-ulang berkata dengan wajah berseri-seri. Di situ telah dating puluhan tamu yang terdiri dari orang-orang Kang Ong ternama, karena nama Lo Sem cukup berpengaruh dan dihormati. Melihat para tamu itu memberi barang-barang sumbangan atau tanda hormat yang diletakkan berjajar-jajar di atas meja, Bu Beng diam-diam mengeluarkan sebuah perhiasan rambut permata dari kotaknya dan menaruhnya di atas meja sambil berkata kepada Lo Sem, Lon Hiong, kami tak dapat memberi apa-apa, harap barang kecil tak berarti ini dianggap sebagai tanda hormat. Tapi Lo Sem dan beberapa orang tamu yang berada di dekat situ memandang perhiasan dengan matlah, terbelalak. Permata-permata itu mengeluarkan cahaya gemerlapan. Yang warnanya macam-macam dan indah sekali, sungguh sebuah barang mustika yang jarang terlihat orang. Tapi, tapi, Bu Tahiap, barang ini tak ternilai harganya, aku pengemis Sina dan Tua tak berani menerimanya, kata Lo Sem gugup. Bu Beng tersenyum. Apakah barang ini terlampau kecil dan tak berharga hingga tak dapat diterima? Oh, tidak, tidak ah, serba susah, biarlah, ku terima Bu Tahiap, terima kasih. Akhirnya Lo Sem berkata sambil memegang dan memutar-mutar barang itu di tangannya dan berkali-kali menghela nafas. Ia dapat menaksir bahwa barang itu sedikitnya berharga 10 ribu cil. Makin lama makin banyaklah tamu-tamu yang dating. Di antaranya tampak Kim Kong Tiang Lo yang segera memeluk sutenya dan mengobrol dengan gembira. Bu Beng menceritakan pengalamannya dengan singkat kepada Su Hengnya tercinta itu. Juga hadir di situ Simbo An Lin dan Sim Tek Hin, Lui Im dan Ang Huat To Jin. Simbo An Lip dan puteranya memberi hormat kepada Bu Beng, agaknya mereka sudah mengubah adapt hingga diam-diam Bu Beng merasa girang. Lui Im merasa gembira sekali dapat bertemu kembali dengan Bu Beng. Sedangkan Ang Huat To Jin yang dating bersama susoknya yang usianya hampir sebaya dengan ia sendiri agaknya tak suka memandang kepada Bu Beng. Ia rupa-rupanya merasa sombong karena ditemani susoknya yang terkenal bernama Pau Hun Lin dengan julukan Naga Ekor Sepuluh. Pau Hun Lin adalah seorang saudagar kaya raya dan arna ilmu silatnya tinggi, maka ia terkenal di kalangan Keng O hingga menerima undangan dari Los M pula. Kini Pau Kau Su ini datang membawa sumbangan berupa arca Buddha dari batu giyok yakni indah dan mahal. Dulu sebelum menjadi guru silat, hingga orang-orang memanggil dia Pau Kau Su. Pau Kau Su duduk semeja dengan Ang Huat To Jin, Simbo An Lip dan Sim Tek Hin. Sedangkan Bu Beng dan Chineng ditemani Kim Kong Tiang Lo dan Lui Im. Lo Sem sendiri sebagai tuan rumah melayani para tamu kesana kemari, mengisi arak dan menawarkan hidangan, kadang-kadang keluar menyambut datangnya tamu-tamu baru. Para pelayan semua terdiri dari pemuda-pemuda tegap berbaju baru. Tapi baju mereka ini semua penuh tambalan. Karena hidangan yang dikeluarkan serba mewah dan nikmat, maka keadaan di situ agak ganjil, yakni jembel dan mewah bercampur aduk. Tiba-tiba dating tamu baru terdiri dari lima orang. Banyak tamu yang melihat mereka masuk segera berdiri dan memberi hormat. Lo Sem sendiri menyambut mereka dengan hormat sekali, bahkan semua orang-orang di meja Ang Hwa To Jin bangun berdiri dan Pau Hun Lin segera menghampiri tamu baru itu dan memberi hormat yang dibalas oleh kelima orang itu dengan hormat pula. Melihat banyak orang menyambut kedatangan mereka, kelima orang itu mengangkat dada dengan sikap jumawa sekali, kemudian yang tertua di antara mereka mengeluarkan beberapa potong emas dan memberikannya kepada Lo Sem sebagai sumbangan. Bu Beng sejak tadi memperhatikan mereka dengan hati tertarik dan menduga-duga siapakah kelima orang yang berpengaruh itu. Tiba-tiba Chin Eng memegang lengan kirinya dengan keras dari bawah meja. Pun Kim Kong Tiang Lo tampak terkejut dan segera berbisik padanya. Mereka lah gohou dari Tiang San. Sementara Chin Eng berbisik. Koko, mereka inilah pembunuh-pembunuh ayah ibuku. Suara Chin Eng bercampur isak dan kedua matanya mengeluarkan sinar marah. Gadis itu tak dapat menahan hatinya dan hendak mencabut We Eh Hang Kiamnya. Tapi baru saja ia merabah gagang pedangnya, Bu Beng memegang tangannya dan berkata, Eng Moi, sabarlah. Kita harus menghormatilah sama Lo Eng Hiong dan jangan membuat kacau pestanya yang berarti menghinanya. Masih banyak waktu membalas dendam di luar tempat ini. Mendengar alasan kekasihnya yang penuh Cheng Li ini terpaksa Chin Eng duduk kembali dan menahan perasaan marahnya. Ia hanya memandang ke arah lima harimau dari Tiang An itu dengan meti menyala. Kim Kong Tiang Lo membenarkan pandangan Bu Beng dan ikut memujuk agar gadis itu bersabar. Sementara itu, karena ajakan Pau Hun Lin, lima harimau dari Tiang An itu duduk semeja dengan mereka. Sebentar saja di meja mereka terdengar suara tertawa gembira dan mereka makan minum penuh kegembiraan. Go Ho dari Tiang An berusia rata-rata di antara 30 sampai 40 tahun. Mereka bukanlah kakak beradik tapi saudara seperguruan yang membuka sebuah piau kiok atau kantor ekspedisi pengantar barang. Mereka terkenal sekali dengan ilmu golok cabang gobi karena sebenarnya Go Ho ini adalah murid-murid dari Hokseng Hwesyo seorang tokoh cabang gobi, seing sekali lima saudara ini beradat sombong dan takabur. Mereka menganggap diri mereka hiap kek atau pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan mereka membasmi semua penjahat tanpa pilih bulu. Maka semua perampok dan bajak sangat takut kepada jago-jago dari Tiang An ini. Dan Li Upasan, ayah Chin Eng, biarpun ia seorang maling budiman, tapi ketika bertemu dengan mereka ini, tidak diberi ampun lagi. Tiba-tiba Bu Ong, jaga tertua dari Tiang An itu setelah menghirup habis secawan arak, berkata sambil tertawa kepada Lo Sam yang berada di meja mereka untuk melayani. Lo Ng Hyong, pesta ini cukup menyenangkan. Tapi seing sekali ada beberapa orang dari golongan rendah ikut menyelunduk masuk mengotorkan pesta ini. Lo Sam terkejut mendengar omongan ini. Eh, kau men-men, si cu. Semua yang hadir di sini adalah kenalan-kenalanku. Orang-orang Kang Ou yang terhormat. Bu Hou, jago kedua, mengeluarkan suara ejekan dari hidung. Hektometer, Lo Ng Hyong hendak menyemakan kaum maling dan anak maling itu termasuk orang-orang terhormat? Maling? Anak maling? Siapa yang si cu maksudkan? Tanya Lo Sam dengan heran. Ha, ha, ha ada maling di depan mata masih belum tahu. Bu Ong tertawa dan menggunakan sebatang sumpit menusuk sepotong paha ayam dan sekali menggerakkan jarinya, paha ayam itu terlepas dari ujung sumpit bagaikan anak panah dan menyambar ke arah wajah Chin Eng. Nona ini marah sekali dan hendak menusuk daging itu dengan sumpitnya, tapi Bu Beng mendahulunya dan menggerakkan tangan, daging itu terbang kembali ke arah muka Bu Ong dengan kecepatan dua kali lipat daripada datangnya tadi. Bu Ong terkejut dan terpaksa menangkis daging yang hendak menghantamukannya ini dengan tangan, tapi malang sekali bagi Bu Leong jago keempat yang duduk di sebelahnya dan masih tertawa karena lagak suhengnya tadi hingga daging itu dengan tak tersangka-sangka menyambar cepat dan tepat memasuki mulutnya yang masih terbuka. Tentu saja ia menjadi gelagap. Terdengar suara ketawa di meja Bu Beng, karena Lui Im. Komakim Kong Tiang Lo dan Chin Eng tak dapat menahan geli hatinya dan tertawa gembira. Kelima saudara Bu itu marah sekali dan Bu Ong meloncat berdiri sambil memaki. Maling dan anak maling, seing tempoh hari kami tak sempat membasmi kalian. Kebetulan sekali hari ini kalian berani memperlihatkan muka, pasti taiyamu tak dapat memberi ampun padamu. Bangsat kurang ajar. Memang kami sengaja mencari-carimu untuk membalas dendam mayah ibuku? Sekarang kita sudah ketemu jangan harap kau akan hidup lebih lama lagi. Lo Sem berdiri kebingungan melihat ini. Bu Beng segera menarik tangan Chin Eng dan berkata kepada Bu Ong dan kawan-kawannya. Kalian disebut Engkauhou dari Tiang An yang sudah tersohor sebagai orang-orang gagah. Tapi mengapa kalian tidak kenal peri kesopanan? Kita harus menghormati Lo Sem Menghiong dan jangan membuat rebut di pesta ini. Kalau kalian memang laki-laki, mari kita keluar. Eh, eh, setan kecil, siapa kau berani ikut campur? Dia, dia adalah Bu Beng Kiam Hiap, mari ku perkenalkan. Lo Sem mencoba mendamaikan mereka karena ia sebenarnya tak tahu sebab musabab permusuhan mereka ini. Hektometer, pantas sombong sekali, kiranya Bu Beng Siawacut. Kau kira kami takut padamu? Jangan banyak mulut. Kalau memang berani, hayo keluar teriak Chin Eng marah. Ha, ha, galak benar si manis ini, berikan saja pada ku tewe asuheng, kata Bu Kiat, jago yang termuda dan yang terkenal matuk keranjang. Bu Ong hanya tertawa. Bu Beng, Chin Eng, dan Kim Kong Tiang Lo sudah tak sabar lagi, mereka meloncat keluar dari pekarangan itu dan menanti di luar setelah menjuru kepada Lo Sen. Kelima macan dari Tiang An ikut keluar. Tentu saja menghadapi pertempuran yang paasti ramai dan menarik hati, semua tamu ikut keluar dengan makdus menonton, karena mereka semua terdiri dari para ahli silat. Maka kosonglah tempat pesta itu. Bu Beng memberi pesan kepada kawan-kawannya. Untuk tinggal diam karena ia hendak melawan sendiri kelima jago itu. Ia berdiri menanti dengan pedang angcoa kiam di tangan dengan sikap tenang sekali. Tapi, baru saja kelima hari mau Tiang An itu tiba di situ, tiba-tiba dari tempat yang gelap keluar seorang tinggi besar yang langsung menubruk dan menyerang mereka. Tentu saja hal ini sangat mengherankan orang. Gerakan-gerakan penyerang itu gesit dan aneh sekali, sedangkan tenaganya besar. Ketika orang memperhatikan dia ternyata ia adalah seorang muda yang berpakaian compang-camping dan rambutnya terurai kesana kemari tak terurus sama sekali. Ia kelihatan seram sekali hingga kelima saudara Bu terkejut dan marah. Melihat orang itu bertangan kosong, maka Bu Ong mencabut goloknya dan menyerang. Hek hou jangan ikut campur teriak Bu Beng yang segera mengenal pemuda itu. Demikian juga Chin Eng berseru. Hek tuako, jangan. Tapi Hek hou tak memperdulikan mereka. Lalu dengan tertawa hahaha ia balas menyerang dengan buas. Segera kelima saudara itu mengeroyok Hek hou karena mereka segera mengetahui bahwa pemuda gila itu hebat sekali. Tubuhnya bergerak-gerak aneh dan meloncat kesana kemari di antara sambaran lima batang golok yang dimainkan hebat. Tapi yang sama sekali tak berdanya seakan mengeluarkan sambaran angina menolak datangnya bacokan golok. Bahkan pemuda itu mengeluarkan serangan-serangan berbahaya diiringi suara ketawa hahaha yang menyeramkan. Keadaan genting dan seram hingga semua orang memandang dengan hati tegang berdebar-debar. Bahkan Chin Eng sendiri merasa tegang dan memegang lengan Bu Beng dengan keras. Tiba-tiba Hek hou tertawa keras dan berkata. Ku dengar tadi kalian hari mau tiang an kalau begitu biarlah aku mewakili suhu dan kou nimar membunuh kalian. Lalu ia mempercepat gerakannya dan tiba-tiba bukiat menjerit ngeri. Orang-orang hanya mendengar suara peletak dan melihat bukiat terlempar jatuh tak berkutik. Kepalanya pecah. Terdengar Hek hou tertawa seran, lalu ia bergerak lagi. Kini bubou mendapat giliran terlempar dan jatuh tak berkutik. Tiap kali merobohkan seorang lawan, Hek hou tertawa terbahak-bahak dan sebentar saja lima hari mau tiang an itu menggeletak di atas tanah tak berkutik. Hek hou, Bu Beng memanggil lagi. Ha 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 suhuku dan kou nimar akan puas kali ini rupanya pemuda gelak itu tidak mengenal lagi kepada bubeng. Hek hou, Tua Ko Chineng maju memanggil tapi Hek hou memandangnya aneh, lalu pemuda itu meloncat ke tempat gelap dan menghilang hanya suara ketawanya masih terdengar sayup-sayup menyeramkan hati. Ketika semua orang memeriksa, ternyata lima hari mau tiang an itu telah mati semuanya. Tiga orang pecah kepala dan yang dua tulang iganya patah-patah. Diam-diam bubeng kagum dan terkejut menyaksikan kehebatap ilmu silat Hek hou. Loh sem dengan suara bentakan keras memerintahkan anak buahnya merawat lima mayat itu dan ia persilahkan semua tamunya kembali duduk dan minum arak. Diam-diam Loh sem mendekati bubeng dan bertanya. Bubeng. Tai hiap siapakah pemuda hebat yang kau sebut Hek hou tadi? Ia, adalah. Muridnya menyambut Chineng dengan bangga. Gadis itu merasa bangga dan gembira sekali karena musuh ayah ibunya telah terbunuh semua dengan care yang memuaskan. Mendengar keterangan ini, Loh sem memandang bubeng, dengan heran sekali, demikian juga Kim Kong Tiang Loh. Kau mempunyai murid sehebat itu, Sute? Tanya Kim Kong Tiang Loh. Bubeng hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala sehingga Kim Kong Tiang Loh maklum bahwa pemuda itu tak hendak memberi keterangan di depan orang banyak, maka ia diam saja. Tiba-tiba seorang anak buah perkumpulan pengemis itu berlari-lari mendatangi dan berkata kepada Loh sen, Celaka suhu, celaka arca giok pemberian Pau Hun Lin tadi lenyap dicuri orang. Semua orang tercengan mendengar ini, lebih-lebih Pau Hun Lin si naga ekor sepuluh. Ia berdiri dan berkata keras. Siapa yang begitu kurang ajar dan berani main-main dengan aku? Matanya yang bundar dan lebar melirik-lirik ke kanan-kiri dan alis matanya yang tebal seakan-akan berdiri. Tiba-tiba Sim Bo An Lip berdiri dan mendekat Pau Hun Lin lalu berbisik perlahan. Pau Kau Su segera tujukan pandangan matanya kepada Bu Beng dan ia berkata kepada Lo Sem, Lo Eng Hiong, ku harap suka periksa bungkusan Bu Beng Kiam Hiap, karena ada yang melihat bahwa dia dan kawannya yang mencuri arca giok itu. Tidak hanya Lo Sem yang sangat terkejut mendengar ini, bahkan Bu Beng sendiri merasa seakan disembar petir. Ia marah dan mendongkol sekali. Pau Lo Eng Hiong jangan sembarangan menuduh orang. Chin Eng yang juga merasa sangat marah mendengar betapa kekasihnya dihina, segera mengambil bungkusan Bu Beng yang tadi ketika terjadi pertempuran, diletakkan di atas meja. Ia buka ikatan buntalan itu sambil berkata, ini, saksikan sendiri, siapa yang sudi mengambil barang macam. Tanda seru tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya dan dengan matah, terbelalak dan mulut terngangam memandang ke dalam bungkusan. Ternyata arca Buddha itu benar-benar berada dalam bungkusan Bu Beng. Melihat hal ini Bu Beng merasa heran sekali dan Pau Hun Lin tertawa menyindir, hektometer, dasar maling. Kalau begitu benar juga ucapan lima saudara dari Tiang An tadi bahwa kalian ini tak lain hanya maling-maling rendah saja. Dengan sekali ayun tubuh Bu Beng meloncat beberapa buah meja dan berdiri di depan Pau Hun Lin orang tua, jangan kau menghina sekali. Kau sendiri tadi melihat aku pergi keluar menghadapi lima pengacau itu. Bagaimana aku bias mengambil barangmu? Tentu ada orang yang memfitnah dan ia pandang wajah Simbo An Lip dengan tajam. Alasan belaka. Akal maling rendah. Kau benar keluar, tapi siapa tahu ketika semua orang ikut keluar, kesempatan itu digunakan oleh kawan-kawanmu maling yang lain. Pau Kau Su. Sampai dimanakah tingginya kepandayanmu maka kau begitu sombong kata-kata ini mengandung tantangan, maka tentu saja Pau Hun Lin merasa marah. Ha, memang sudah ku dengar dari Ang Wat To Jin bahwa kau mempunyai sedikit kepandayan dan menjadi sombong karenanya. Mari kita boleh coba-coba sebentar Pau Hun Lin lalu meloncat ke ruangan yang agak lebar. Bu Beng yang merasa marah sekali segera mengejar. Mereka saling berhadapan dan memasang kuda-kuda ketika Lo Sem berseru, tahan. Dengan sekali loncatan pengemis pendek itu sudah berada di antara kedua jago yang hendak mengukur tenaga masing-masing itu. Pau Weng Hiong, kata Lo Sem, janganlah mendesak Bu Beng Tai Hiap. Karena aku sendiri berani menanggung bahwa bukan Bu Beng Tai Hiap yang mengambil barang itu. Hektometer, begitu? Tapi mengapa arca itu bias masuk ke dalam bungkusannya? Ternyatanya Pau Hun Lin dalam hal ini pasti ada tukang fitnahnya. Jawab Lo Sem, Hektometer, kau sebagai tuan rumah ternyata berat sebelah. Long Hiong biarlah, aku memang hendak mencoba kepandayan anak muda ini dan kalau bias mengajar adat padanya. Aku melarangnya. Pau Kau Su, aku tuan rumah dan aku tak suka orang merusak pestaku ini. Kalau aku tetap hendak menghajarnya, kau mau apa? Lo Sem agak marah mendengar ini. Pau Kau Su, kau adalah tamu undanganku, dan aku tuan rumah tempat ini mengerti. Sebagai tamu kau harus tunduk kepada peraturanku. Penteknya jangan berkelahi atau kalau tidak lebih baik kau keluar saja dan bawalah lagi pemberianmu itu. Lo Sem benar-benar marah karena merasa dihina dan tak dihargai oleh Kau Su itu. Ha, ha agaknya kau dudah sekongkol dengan maling-maling itu. Kau sendiri memerlukan hajaran pengemis rendah. Mendengar ini, Lo Sem berseru marah dan ia segera menyerang. Maka bertempurlah kedua orang tua itu, Bu Beng tahu akan kepandayan Lo Sem, tapi ia terkejut sekali ketika melihat bahwa sebentar saja Lo Sem terdesak mundur oleh pukulan-pukulan Pau Kau Su yang benar-benar hebat. Tiba-tiba Lo Sem loncat jauh ke sudut ruangan dan tahu-tahu ia sudah mengambil tongkatnya. Untuk memukul anjing aku harus menggunakan tongkatku, katanya. Ha, ha, ha bagus memang aku ingin sekali mencoba tongkat wasiatmu, kata Pau Kau Su dengan sombong sambil mencabut pedang. Bu Beng pernah bertempur melawan Lo Sem dan tahu bahwa ilmu permainan tongkat dari pengemis ini benar. Benar hebat dan boleh dikatakan setingkat dengan permainan pedang yang ia pelajari dari Hun San To Jin, gurunya. Maka ia berpikir kali ini Lo Sem pasti menang. Tapi di luar dugaannya, orang Sipau itu benar-benar hebat hingga pedangnya dapat melayani ilmu tongkat Lo Sem dengan baik sekali, bahkan agaknya lebih unggul. Lo Sem mengeluarkan ilmu tongkatnya Pat Kua Mu yang gerakan-gerakannya sangat hebat serta berubah-ubah jurusannya dari delapan penjuru. Tapi ilmu pedang Pau Kau Su tidak kalah hebatnya dan dapat mengatasi ilmu tongkat lawan. Lama-lama Bu Beng tahu bahwa biarpun dalama permainan senjata Lo Sem tidak kalah banyak, namun pengemis Kate ini kalah tenaga, maka menjadi terdesak mundur. Bu Beng mencabut pedang dan menggerakkan pedang ular merah di antara kedua orang yang sedang bertempur itu. Mereka melihat sebuah sinar merah panjang berkilat menyilaukan mata, maka masing-masing menarik senjata dan meloncat mundur. Bu Beng menjuru kepada Lo Sem. Lo Eng Hiong, biarlah Siawut melawan orang sombong ini, karena sebenarnya Siawut telah yang ia kehendaki. Siawut tidak suka membiarkan Lo Eng Hiong mewakili Siawut yang muda. Bagus Bu Beng Siawut cut, majulah Pau Kau Su menantang dan tanpa banyak kata lagi ia mengayunkan pedangnya menyerang. Bu Beng yang merasa marah sekali kepada orang Siawut yang kasar itu, segera memutar Ang Choa Kiamnya dan melakukan serangan bertubi-tubi dengan menggunakan ilmu pedangnya yang baru dan luar biasa yaitu Ang Choa Kiam Sud. Pedang Ang Choa Kiam adalah pedang mustika yang hebat sekali ketajamannya dan merupakan senjata ampuh, apalagi dimainkan dalam tangan Bu Beng yang memiliki kepandayan tinggi. Untunglah Pau Kau Su juga menggunakan sebuah pedang pusaka, yaitu Hau Kiam. Tapi menghadapi permainan pedang Ang Choa Kiam Sud yang belum pernah dilihat seumur hidupnya, bahkan belum pernah didengarnya, ia menjadi bingung sekali. Pedang Bu Beng yang membentuk ular merah itu berkilat-kilat merupakan sinar merah menyambar-nyambar hingga menyilaukan mata. Gerakan-gerakannya demikian aneh dan mempunyai tenaga mujijat. Sebenarnya Ang Choa Kiam Sud memang luar biasa. Ilmu pedang ini mempunyai empat macam gerakan, memutar, menempel, mengeit dan membabat. Jika Bu Beng menggunakan gerakan dan tenaga memutar, maka pedangnya dapat terputar dan ujungnya seakan-akan merupakan ekor ular yang melilit pedang lawan hingga lawan merasakan tangannya tergetar dan pedangnya hampir terlepas dari pegangan. Jika menempel, maka pedang ular merah itu seakan-akan besi sambrani yang menempel pedang lawan hingga lawan sukar menggerakan atau menarik pedangnya. Demikian juga pedang itu dapat digunakan untuk mengait atau mencongkel pedang lawan, karena dengan membalikan telapak tangan dengan tiba-tiba, ujung Ang Choa Kiam dapat mengarah nadi orang dan menarik pedang lawan. Sebaliknya digunakan untuk membabat, maka gerakan ini bukanlah asal membacok saja, tapi dapat diubah membacok terus-menerus, membacok lagi dan selalu berubah-ubah tak terduga. Pau Hun Lin yang selama hidupnya belum pernah menghadapi permainan pedang macam ini, baru belasan jurus saja menjadi bingung dan pening. Ia hanya dapat memutar-mutar pedangnya menutupi tubuh agar jangan sampai temakan oleh pedang ular merah itu, tapi sedikitpun ia tidak kuasa menyerang. Bubeng yang tak mempunyai permusuhan apa-apa dengan Pau Kau Su tidak ingin melukainya, hanya ingin mempermainkan dan mengajar adab saja. Tapi pemuda ini pun merasa terkejut dan gembira sekali melihat betapa ilmu pedang baru yang dimilikinya itu bisa begitu hebat. Sama sekali di luar dugaannya. Semua tamu yang melihat kehebatan Bubeng, diam-diam meuji dan kagum. Juga Losem sangat heran melihat permainan Bubeng yang asing dan aneh. Ah, sungguh hebat anak muda ini, baru beberapa lama berpisah, telah memiliki kepandayan yang demikian hebat dan demikian pesat pula kemajuan yang dicapainya pikirnya. Pada saat itu, Chin Eng yang sejak tadi heran melihat Kim Kong Tiang Lo tidak berada di situ lagi, tiba-tiba melihat Su Hengnya itu dating dari depan berlari-lari dan segera menghampiri mereka yang sedang bertempur. Sute, tahan pedangmu. Mendengar suara Su Hengnya. Bubeng menahan serangannya dan meloncat mundur. Pau Kau Su juga menghentikan putaran pedangnya dan memandang Kim Kong Tiang Lo dengan nafas terengah-engah dan keringat membasai jidat. Sute aku sudah tahu orang yang melakukan fitnah ini. Pau Kau Su Kau memang terburu nafsu. Orang telah berlaku curang dan sengaja mengadu kau dengan suteku, Kim Kong Tiang Lo lalu menarik tangan seorang anggota perkumpulan pengemis yang tadi ia ajak berlari ke situ. Coba ceritakan apa yang kau lihat tadi. Dengan mata memandang kepalanya, anak buah itu berkata. Ketika semua orang keluar tadi untuk menonton pertempuran maka Sute lihat kedua tuan ini mengambil arca dari atas meja. Sute kaget sekali dan makin merasa heran ketika mereka memasukkan arca itu ke dalam bungkusan Bubeng Kiam Hiap sambil berkata demikian. Dan ia menunjuk ke arah Simbo Anlip dan Sim Tek Hin yang berdiri dengan wajah pucat. Kau! Eh, mengapa, bagaimana pula ini? Kata Pau Kau Su sambil memandang wajah Sim Pang Chu dan puteranya itu. Tak usah heran, Pau Kau Su, kata Bubeng tersenyum, mereka ini pernah melakukan kejahatan tapi berhasil saya halak-halangi, dan mungkin kini hendak membalas dendam. Ternyata mereka pengecut sekali dan tak berani membalas sendiri maka lalu menggunakan tanganmu hendak mencelakakan aku. Betulkah ini? Kalian yang melakukan perbuatan terkutuk ini bentak Pau Kau Su kepada Simbo Anlip dan Sim Tek Hin. Sim Pang Chu diam saja tunduk, tapi Sim Tek Hin segera mengangkat dada dan berkata keras. Betul, memang kami ingin melihat Bubeng yang sombong ini terjatuh dalam tangan Pau Kau Su. Tapi, kami keliru memilih jago kata-kata ini dianggap lucu dan terdengar suara tawa ditahan dari sana sini. Pau Hun Lin merasa marah sekali dan pedangnya segera berkilat menyerang ayah anak itu. Serangan ini tak terduga sama sekali, hingga Sim Bo Anlip kena terbacok lehernya dan sekali berteriak ngeri orang tua itu jatuh mandi darah dan mati di saat itu juga. Sim Tek Hin berseru keras dan menggunakan pedangnya menyerang Pau Kau Su. Tapi sekali bergerak Pau Kau Su dapat menendang pemuda itu hingga terlempar jauh dan Pau Kau Su yang sudah gemas dan marah itu meloncat mengejar dan mengayunkan pedangnya. Tapi tiba-tiba pedangnya tertahan oleh pedang lain yang bersinar merah. Ternyata Bu Beng yang menjegahnya. Pau Kau Su tak perlu ditambah dengan pembunuhan kedua. Ampuni saja Sim Tek Hin ini. Ia masih muda masih banyak waktu baginya untuk mengubah wataknya yang buruk. Pau Kau Su memandang kepada Tek Hin yakn sudah berdiri dengan meringis kesakitan, dan Pau Kau Su membentaknya dengan keras. Tidak minggat dari sini mau tunggu apa lagi? Sim Tek Hin dengan air mat mengucur mengangkat mayat ayahnya dan pergi dari situ dengan kepala tunduk. Dengan cegahannya ini ternyata Bu Beng seperti juga mencegah orang membasmi seekor binatang buas dan ia mendatangkan bencana kepada diri sendiri, karena Sim Tek Hin ini merupakan bencana besar di hari kemudian bagi rumah tangganya. Pau Hun Lin segera menyatakan maafnya kepada Bu Beng dan memuji pemuda itu dengan kagum sekali. Bu Beng merendahkan diri dan mereka lalu bicara dengan gembira sekali. Semua tamu makan minum pula dengan gembira sampai jauh malam. Tapi Pau Hun Lin yang merasa malu karena sikap dan tindakannya yang tak menyenangkan tadi, segera menyatakan maaf kepada Lo Sam dan mengajak Ang Hwa To Jin meninggalkan tempat itu karena ia merasa betapa semua mata memandangnya dengan penuh penyesalan. Kemudian Bu Beng dan Chin Eng diajak oleh Kim Ka Ong Tiang Lo pergi ke Liyong San Kim Kong Tiang Lo memberi nasihat kepada mereka untuk melangsungkan perkawinan di situ. Mereka setuju dan perkawinan dirayakan dengan sederhana di atas gunung itu, dengan dikunjungi oleh para penduduk kampung yang dekat dengan tempat itu. Sepasang pengantin yang saling mencina itu hidup dengan penuh kebahagiaan di atas bukit, tiap hari menikmati tamasya alam dan menghirup hawa pengunungan yang bersih dan segar. Kim Kong Tiang Lo memujuk agar Bu Beng dan istrinya suka tinggal saja di Liyong San dan menggantikan kedudukan suhu mereka, karena Kim Liyong Pai sekarang tidak ada bengcunya kagi. Su Heng ini mengharap agar Bu Beng dapat menghidupkan cabang perguruan silat mereka kembali untuk menjunjung nama Kim Liyong Pai sebagai pembalas jasa terhadap Hun San To Jin, guru mereka yang tercinta. Kemudian Kim Kong Tiang Lo pergi untuk mengambil kedua muridnya, yaitu Adaik dari Chin Eng, putra puteri dari Hun Wat Gau, Liu Chin Hon dan Liu Chin Lan. Kedua, saudara ini tadinya dititipkan dalam sebuah kelenteng di mana seorang kawan Kim Kong Tiang Lo menjadi ketuanya. Sudah tentu Chin Hon dan Chin Lan Girang sekali bertemu kembali dengan cici mereka, Chin Eng, hingga mereka bertiga bepelukan samlil menangis karena terharu dan girang. Kedua anak ini seterusnya tinggal bersama dengan cici dan cihu mereka, dan mereka berdua belajar silat dengan rajinnya di bawah pimpinan Chin Eng dan Bu Beng. Chin Eng sendiri mempelajari angcoa kiamsud dari suaminya hingga tak lama kemudian ia juga paham sekali ilmu pedang yang luar biasa ini. Dua tahun kemudian, Chin Eng melahirkan sepasang anak kembar laki perempuan yang diberi nama Kim Lian dan Kim San. Demikianlah, Bu Beng anak yatim piatu yang di waktu kecilnya hidup sengsara dan penuh penderitaan itu, kini hidup beruntung dengan istrinya yang mencinta, kedua anaknya yang lucu dan mungil, serta kedua adik yang cerdik dan menurut semua petunjuknya. Karena memenuhi pesan suhengnya yang pergi merantau, Bu Beng menerima beberapa orang murid dan hidup sebagai petani di atas gunung Lian San dengan aman dan damai. Tamat.